Intro Oke teman-teman Selamat datang kembali di channel Pakar Tutorial Semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat atau kurang suatu apapun Pada kesempatan ini Faktor ingin berbagi tentang tips dan trik youtube yaitu bagaimana cara mengganti header atau banner channel youtube melalui handphone Pada tutorial terdahulu Faktor pernah mengupload bagaimana cara mengganti header dan foto profil dari handphone dengan menggunakan youtube versi mobile namun seiring dengan perubahan dari youtube sekarang kita tidak bisa lagi mengganti header channel kita ini dari youtube versi mobile mutlak cara mengganti header channel ini harus dari youtube versi desktop nah pada kesempatan ini faktor ingin menjelaskan trik cara mengganti header channel kita ini menggunakan youtube versi desktop tetapi tetap menggunakan handphone ini adalah contoh tampilan header dari desktop seperti ini kenapa kita mesti mengganti header ini karena mengganti header dengan header custom ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan url custom bisa dilihat di pedoman komunitas youtube disini nah persyaratan untuk mendapatkan url custom pertama memiliki 100 subscriber atau lebih channel berusia minimal 30 hari yang ketiga dan yang keempat ini yang bisa kita lakukan dengan mudah yang ketiganya yaitu telah mengupload foto sebagai icon channel kemudian yang terakhir telah mengupload header channel jadi jika header kita belum diganti dengan desain kita sendiri maka channel kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan url custom dengan demikian penting bagi kita untuk mengganti header oke faktor akan jelaskan bagaimana cara mengganti header menggunakan youtube versi desktop tetapi dari handphone kita buka handphonenya nah mungkin tampilannya berbeda hanya pada umumnya tampilan handphone kita yang berbasis android seperti ini silahkan buka chrome atau browser lain seperti mozilla dalam contoh ini faktor menggunakan chrome tab pada ikon chrome nah pastikan bahwa akun yang aktif dalam halaman google adalah akun google anda yang sekaligus juga merupakan akun dari channel youtube setelah terbuka seperti ini klik pada pengaturan chrome di sini tab nah pada menu yang muncul cari pada bagian situs desktop silahkan beri tanda checklist pada kotak di samping kanannya klik di sini nah maka secara otomatis halaman google yang tampil di dalam handphone kita adalah halaman google yang persis sama jika kita membukanya menggunakan komputer atau laptop seperti ini setelah halaman google kita menjadi versi desktop seperti ini silahkan ketikan alamat youtube di bagian address bar di atas ini ketikan youtube.com seperti ini kemudian di enter kita masuk ke halaman youtube versi desktop kita walaupun kita membukanya dari handphone seperti ini untuk mengganti header tadi silahkan klik foto profil atau foto akun youtube anda di sini supaya lebih jelas faktor perbesar tampilan halaman youtube silahkan klik pada ikon foto profil teman teman di sini pada pilihan menu yang muncul silahkan klik pada channel anda di sini klik kita masuk ke halaman channel kita seperti ini untuk mengganti header tadi klik pada tombol sesuaikan channel yang ini faktor perbesar tampilannya nah pada tombol sesuaikan channel yang ini klik nah inilah header channel kita yang belum diganti jika header channel kita masih seperti ini maka kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan url custom faktor perbesar lagi tampilannya nah silahkan klik pada tombol tambahkan header channel nah disini tampilannya seperti ini kalau di perbesar seperti ini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa ukuran header untuk channel youtube yang disaratkan adalah memiliki ukuran 2560 x 1440 pixel dengan ukuran file maksimal 6 MB jika ukurannya kurang dari yang disarankan ini biasanya header kita ditolak dan jika ukuran filenya lebih dari 6 MB juga header kita tidak bisa diterapkan jadi ikuti anjuran atau ketentuan ini supaya header kita bisa diterapkan jika ukurannya lebih besar lagi dari 2560 x 1440 pixel ini tidak jadi masalah yang penting ukuran filenya jangan melebihi 6 MB oke sekarang kita cari gambar atau foto yang mau dijadikan header silahkan klik pada tombol pilih foto dari komputer anda nah disini tertulis dari komputer anda karena kita menggunakan youtube versi desktop bukan versi mobile silahkan klik untuk mencari gambar yang akan dijadikan header sebagai contoh faktor mencarinya di folder download disini klik kemudian kita cari lagi pada folder yang lainnya klik pada ikon baris 3 ini klik pada gambar klik lagi pada kamera ini hanya sekedar contoh tentu saja nanti file gambar yang mau dijadikan header menyimpannya pada handphone teman-teman semudah mungkin yang bisa diakses dari youtube ini nah disini ada beberapa contoh gambar header misalnya faktor gunakan yang paling atas yang ini klik gambarnya setelah muncul tanda checklist seperti ini silahkan klik pada tombol buka yang ini klik tunggu proses upload disini nah faktor perbesar supaya lebih jelas nah yang paling kiri preview gambar desain header kita jika dibuka di versi desktop laptop atau komputer maka tampilannya headernya akan seperti ini sedangkan jika dibuka di youtube versi tv maka desain header kita tampilannya akan seperti ini sedangkan jika dibuka pada youtube versi mobile di handphone di seluler maka tampilan headernya akan seperti ini jika posisi teksnya dan gambarnya sudah pas seperti ini terutama barangkali yang perlu kita perhatikan adalah tampilan pada youtube versi seluler atau versi mobile ini kalau sudah pas kita tinggal klik pada tombol pilih yang ini klik tombol pilih tunggu proses menyimpan nah sekarang channel kita sudah memiliki header nah seperti ini headernya nah itulah bagaimana cara mengganti header atau banner untuk channel youtube kita teman-teman juga perlu mengganti icon foto profilnya karena ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh url custom cara mengganti foto profil faktor telah membuat video tutorialnya jadi silahkan disimak kembali nah sekarang untuk membuat gambar header ini jika kebetulan teman-teman memiliki komputer atau laptop lebih baik menggunakan photoshop ataupun powerpoint namun jika kebetulan tidak ada laptop atau komputer teman-teman bisa menggunakan aplikasi khusus untuk membuat banner channel youtube ini banyak sekali di playstore baik yang berbayar maupun yang gratis kita kembali ke awal nah ini salah satu aplikasi untuk membuat banner atau header channel youtube yang bisa di download dari playstore jadi silahkan download namanya banner maker cara menggunakannya cukup mudah seperti ini hanya sayang karena ini versi gratis banyak sekali iklan-iklan yang muncul tab pada banner maker setelah muncul seperti ini pilih pada kategori yang ini kemudian silahkan cari yang sesuai disini nah pilih pada bagian youtube banner klik pada bagian youtube banner kemudian silahkan pilih template yang diinginkan disini banyak sekali template-templatenya yang bisa kita edit misalnya kita memilih template dengan warna hitam putih yang ini silahkan di tab lalu klik pada menu edit silahkan edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman jangan lupa setelah di edit nanti disimpan dan ingat dimana teman-teman menyimpan hasil membuat banner dengan banner maker ini itu barangkali jika teman-teman mau mendesain banner nya atau header nya dengan menggunakan aplikasi yang ada di playstore sedangkan jika teman-teman kebetulan punya laptop atau komputer bisa menggunakan photoshop ataupun powerpoint yang penting ukuran pixel nya memenuhi apa yang disaratkan oleh youtube oke demikian tadi bagaimana cara mengganti header atau banner channel youtube kita dengan gambar atau dengan foto yang kita desain sendiri anda bisa mendesain menggunakan aplikasi mobile yang banyak di playstore ataupun bisa menggunakan aplikasi desktop semoga tutorial ini bermanfaat jika dasaran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe share dan icon loncengnya digetarkan terima kasih kepada rekan-rekan dan semuanya yang selama ini lalu men-support channel pakar tutorial oke sampai jumpa lagi dengan tutorial selamat menikmati Terima kasih.